Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini kita akan membuat sebuah sambungan atau sebuah adapter Atau sebuah kepala gerindam ini dari potensiometer bekas yang seperti ini Nah supaya lebih jelas ayo teman-teman simak tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya Untuk membuat sebuah mesin gerindam ini tentunya kita membutuhkan sambungan atau adapter Nah disini saya menggunakan potensi bekas yang seperti ini sebagai adapternya Yang nantinya akan kita pasang di as dinamonya supaya mata gerindanya bisa dipasang dan bisa berputar dengan baik Nah untuk dinamonya disini saya menggunakan dinamo bekas mobil mainan Teman-teman bisa menggunakan dinamo yang lain karena ini hanya sekedar contoh saja Nah untuk potensiometernya disini muruhnya kita lepas Untuk ringnya kita lepas juga dan untuk penutup bawahnya atau casingnya ini kita lepas juga Karena kita tidak membutuhkan casingnya lagi atau penutupnya Nah disini akan saya lepas menggunakan piso cutter Oke ini untuk asnya sudah terlepas Selanjutnya untuk bagian sayapnya ini akan kita buang juga Supaya nanti bisa terlihat lebih rapi lagi Iya ini untuk sayapnya sudah saya buang Dan hasilnya menjadi seperti ini Dan ini sudah terlihat cukup rapi teman-teman Selanjutnya tinggal kita pasang di as dinamonya Nah supaya kepala gerindanya bisa terpasang dengan kuat di as dinamonya Tentunya kita membutuhkan sebuah lapisan Nah untuk lapisannya teman-teman siapkan saja satu buah kawat tembaga yang sudah dikupas seperti ini Setelah itu tinggal kita belitkan saja atau kita lilitkan di as dinamonya Kita lilit seperti ini Kita lilit dengan kencang sampai penuh di as dinamonya Setelah itu baru kita lakukan penyuliran supaya hasilnya bisa lebih kuat lagi Oke baiklah teman-teman semuanya Untuk solderannya ini sudah hampir penuh saya solder Selanjutnya tinggal kita rapikan dengan cara memberikan tegangan di dinamonya Lalu kita rapikan sampai ukurannya pas dan kepala gerindanya bisa masuk Terima kasih telah menonton Iya ini untuk kepala gerindanya sudah masuk teman-teman Sekarang tinggal kita beri lem supaya nanti hasilnya bisa lebih kuat lagi Untuk lemnya disini saya menggunakan lemnya seperti ini Supaya hasilnya bisa lebih kuat dan cepat kering Iya sambil menunggu lemnya kering disini saya akan membuatkan satu buah mata gerinda Dari mata gerinda bekas yang sudah tidak terpakai Supaya nanti tinggal pasang dan langsung bisa kita uji coba Oke teman-teman semua setelah lem di kepala gerindanya sudah mulai mengering Sekarang kita akan rapikan bagian pinggirannya ini supaya terlihat lebih cantik lagi Oke baiklah teman-teman semuanya inilah dia mesin gerinda mini yang kita buat sendiri dari barang-barang bekas Nah ini untuk kepala gerindanya sudah terpasang dan ini sudah rapi teman-teman Sekarang tinggal kita pasangkan mata gerinda yang kita buat tadi Untuk cara pasangnya pun ini sangat mudah sekali Tinggal kita pasang seperti ini Lalu kita pasangkan bagian ringnya Nah ini tinggal kita pasang seperti ini Setelah itu tinggal kita pasangkan murnya dan kita kencangkan teman-teman Oke kita kencangkan seperti ini Iya hanya dari barang-barang bekas saja teman-teman sudah bisa membuat kepala gerinda untuk mesin gerinda mini yang seperti ini teman-teman Iya ini cukup cantik sekali ya teman-teman Oke teman-teman sekarang mari kita berikan tegangan Setelah itu kita langsung uji coba dan kita lihat hasilnya bersama-sama Sampai jumpa Iya baut baja pun bisa dipotong dengan gerinda mini ini Dan ini hasilnya sangat mantap sekali Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax